Bismillahirrahmanirrahim Saya Hartoko Edo akan berbagi bagaimana cara membuat tabel data penduduk ini khususnya bagi para operator atau administrator dari desa membuat tabel, tidak semua orang bisa contohnya seperti ini, bagaimana meng-input suatu nama teks tanggal lahir contoh gini nih, saya akan ambil yang belum saya format ini kalau misalnya kita nulis 12 September 2011 gini ini kan otomatis seperti ini tapi bedahul saya ingin konsepnya yang seperti di atas ini, tidak pakai September, tapi 09 misalnya gini kita blok aja nih, kalau kita bikin kolom misalnya kita kasih kolom tanggal lahir ini pada kolom ini namanya kolom nih yang ABCD kalau yang kebawah 123 seterusnya ini namanya row jadi ini baris baris ini kolom klik pada kolom D kemudian sini pilih pada general ini ganti dengan short date nah seperti ini kemudian kalau misalnya kita mau mengisi yang seperti ini apa ini namanya saya copy aja ya number nama ini kalau misalnya ini kita tulis disini kita paste ini gak masalah karena ada XX nya tapi kalau XX nya ini kita rubah jadi masalah nih misalnya nah kan misalnya dimana nih padahal harusnya saya pinginnya seperti ini seperti yang di tertera sini tapi begitu di enter kolomnya seperti ini membingungkan bukan jadi jangan khawatir gak usah bingung-bingung caranya gini ini kolom saya kasih tulis ya misalnya NIK ini di klik aja kemudian pilih nah ini dia number muncul seperti ini itu siapa lagi yang biasanya susah-susah nih ini nomor 00 nih 01 02 ini nomor misalnya nomor kalau dibikin 00 01 enter hilang 0 nya caranya seperti tadi ini di klik seperti ini kita pilih kalau number itu juga masih tetap 1 tidak ini tidak ada 0 nya ya maka kita ambil untuk yang teks gitu maka kita coba lagi 001 enter nah ini ada notifikasi seperti ini kita ignore aja 007 dan seperti ini apa lagi sudah nah sekarang kita membuat ini tabel dulu nih nomor nama NIK nama lengkap kakak dan seterusnya seperti ini ya ini panjang nah pertama kita atur dulu nih kalau untuk spasi spasi atau ukuran lebarnya dari NIK nah kita atur seperti ini drag aja tau kan ngedrag kalau enggak ini saya ulangi lagi ya ini pada kolom ini B dan C ini perhatikan ada kiri kanan ini tekan klik kiri nah geser ke kiri ini tekan masih kursor masih saya tekan loh nah habis itu kita lepas ini cara ngedrag maaf ya ini saya berbagi untuk khusus untuk pemula kalau yang sudah tahu sih ketawa mendengar atau melihat tutorial saya baik kemudian yang kedua ini kita rapikan lagi sekali lagi arahkan pada G dan H ya ini muncul kiri kanan klik kiri tahan drag secukupnya kalau untuk alamat kan kadang panjang ini bisa dilebar bisa di nanti sesuaikan lah ya ini contohnya yang seperti itu kemudian RT RW sama ini biar rapi aja drag lagi karena ini sama ada 3 ini cukup gini aja di klik kanan double nih di drag ya saya ulangi ini kan kita lihat ukurannya widthnya column widthnya ini ada 4,7 ya kita akan coba bikin yang sama dengan 4,5 aja klik kanan ini double column widthnya 4,5 4,5 oke status sama ini nama ayah dan seterusnya ya kita lihat nama keluarga nah ini kan kalau nama keluarga ini nama kepala keluarga contoh misalnya saya mau ambil kesini ini kan kepotong nih keluarganya caranya gini klik pada row angka 1 ini ini lihat ya angka 1 di klik pada sininya pada ujung paling kiri mepet terus pada alignment ini klik warp tag kalau sudah demikian kita bikin ini untuk alignmentnya rata tengah nih di tengah tengah lebih enak dilihatnya nah ini kan kiri kanannya adjust the fee kurang bagus harusnya dikasih tengah nih alignmentnya center kita lihat baru kita ball nah kalau sudah demikian ini kan bisa kelihatan nih tapi saya ingin lihat satu halaman biar gak geser kiri kanan oh ini tinggal kita ini aja ya minimal sedikit gitu tapi kan kekecilannya makanya kita lihat aja ini zoomnya kita custom ke 98 saja 98 persen caranya custom tau kan ini aja di klik nih yang 98 persen klik nah muncul kemudian berubah sehingga tampak kelihatan enak nanti kalau dilihat kalau udah seperti ini ini kita rapikan dulu nih cara melihat merapikan saya ulangi cara menghilangkan ignore ini dengan di drag semua klik ignore error baru kita rapikan sini untuk posisi RT RW rata tengah itu oke bisa apa lagi nih yang ini juga sama nih kita bikin rata tengah nah biasa kan hidup rapi ya udah kalau untuk nomernya ini kan satu baru satu keluarga misalnya kita mau bikin keluarga yang lain tinggal di angka tiga dan empat di blok kemudian yang pada tanda ini pojok bawahnya angka empat persis ada tanda plus ya kita drag seperti ini nah setelah itu baru ini di klik bikin satu tabel caranya letakkan kursor pada nomor terus kemudian pada N ini kan 10 nih N 10 yang akan kita bold seperti ini ya ini pengenalan aja ya untuk sel ya kalau ini klik disini berarti namanya N 10 kalau klik sini ini A 1 oke kita lanjut dari sini kita klik kemudian arahkan pada N 10 jangan dikira-kira ya tapi dipastikan setelah itu klik shift keyboardnya ya SHIFD nah kemudian baru diklik N10 nah ini namanya di block semua setelah itu kita bisa tambahkan untuk table oh seperti ini oke misalnya kok ini terlalu rapat ya terlalu rapat dingin sedikit renggang ini gini row 2 sampai 10 di block kemudian klik kanan row height kan 15 nih ganti aja 17 atau 18 saya sih lebih suka 18 oke ini perhatikan tabelnya lebih lebih lebar ya sehingga enak dibaca tidak terlalu rapat tapi disini permasalahannya angkanya mepet ke bawah saya maunya di tengah-tengah caranya gimana ini block aja nih seperti ini terus kemudian pada alignment sama tadi middle dibikin middle ding nah mudah bukan baru disini kalau anda menggunakan office 365 seperti tutorial saya ini ini anda bisa membuat satu format table dengan ini ada apa namanya format lah caranya gini ini lepaskan dulu ya kemudian format table nih format table s kayak gini aja tinggal pilih ya sehingga kalau misalnya kita mau pilih untuk yang perempuan ini nanti yang muncul perempuan aja mau lengkap tinggal klik aja klik ok nah demikian nanti saya akan lanjutkan bagaimana membuat suatu surat keterangan ya surat keterangan ini kalau sekarang kan jamannya digital ya desa harus go digital jadi setelah kita membuat surat keterangan kita gak usah perlu input satu-satu ikuti saja bagaimana saya dengan hanya meng-input NIK nanti semuanya akan muncul data yang ada disini tanpa harus membuat ulang jadi akan bisa lebih memudahkan pekerjaan kalian oke semoga memberi manfaat terima kasih